Intro Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto kembali melakukan perombakan jabatan secara besar-besaran di internal tubuh TNI Tidak tanggung-tanggung kali ini sebanyak 256 perwira tinggi atau pati dari 3 matra TNI yang mengalami rotasi jabatan Dari informasi yang beredar mutasi atau rotasi jabatan ratusan perwira tinggi atau pati TNI itu Dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep Garing 851 Garing 7 Romawi Garing 2024 Tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI yang ditandatangani oleh Kepala Setum TNI Brigadir Jenderal atau Brigjen TNI Riksang Gumai Pada tanggal 24 Juli 2024 lalu, surat mutasi dan promosi ini menyasar terhadap Panglima Kodam atau Pangdam Setidaknya terdapat 4 Pangdam yang diganti oleh Panglima TNI Siapa saja mereka simak ulasan berikut ini Yang pertama adalah Pangdam 9 Udayana Pangdam 9 Udayana kini diemban oleh Majen Muhammad Zamroni Beliau menggantikan Pangdam sebelumnya yakni Majen Bambang Trisno Hadi Yang mendapat promosi jabatan sebagai Pangko Gawilhan Tiga Marjenderal TNI Muhammad Zamroni lahir pada tanggal 15 Juli 1968 Dan merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1990 dari kecabangan Cavaleri Yang kedua adalah Jabatan Pangdam 5 Brawijaya Pangdam Brawijaya kini diemban oleh Majen Rudi Saladin Marjenderal TNI Rudi Saladin lahir pada tanggal 17 September 1975 Dan merupakan Prai Adi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama Akademi Militer 1997 Dari kecabangan Infantri Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Sekretaris Militer Presiden atau Sesmil Pres Yang ketiga adalah Pangdam Jaya Pangdam Jaya kini diemban oleh Majen Rafael Granada Beliau menggantikan Majen TNI Muhammad Hasan yang mendapat promosi jabatan jadi Pangkostrat Marjenderal TNI Rafael Granada Baay lahir pada tanggal 25 Juni 1971 Dan merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1993 dari Satuan Elit Kopassus Pangdam Jendrawasi kini dipercayakan kepada Majen TNI Rudi Purwito Beliau sebelumnya menjabat sebagai Pang di Vif Satu Kostrat Diangkat menjadi Pangdam Jendrawasi Menggantikan Majen TNI Ishak Pangemanan Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito Lahir pada tanggal 20 Januari 1971 Dan merupakan alumni Akademi Militer Tahun 1994 yang berasal dari kecabangan Infantri Terima kasih telah menonton!